Pejabat politik yang mewakili masyarakat kami, khususnya saya di Dapil 2, ini bukan bicara tentang keuntungan lagi, Pak, kalau bicara tentang kesehatan. Tapi kalau sudah bicara tentang kesehatan, bicara tentang seluruh masalah yang berbicara, itu adalah masalah kita bersama. Dan saya ingin Bapak dan perwakilan BPJS memastikan hal itu, memastikan bahwa ketersediaan obat, ketersediaan perlainan yang baik, terlepas daripada permasalahan yang BPJS hadapi. Karena masyarakat yang membayar BPJS, yang mendapatkan BPJS, sudah mengamanahkan jeminat kesehatannya kepada BPJS. Mungkin itu dari saya, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk tetap, untuk kompak-kompakas. Bisa untuk menyiapkan kecayaan masyarakat, ya? Betul. Nah, kok sekarang BPJS tidak menyanggupi pemerintah? Bukan tidak menyanggupi, Pak. Kan iuran ini lagi penyusuan iuran. Ini berlaku Januari 2020. Kita sudah melakukan kesepakatan kemarin antara BPJS kesehatan dengan persatuan rumah sakit seluruh Indonesia. Ada tiga hal yang disepakati. Untuk meningkatkan pelayanan. Ada tiga hal. Yang pertama, ini yang sering juga menjadi keluar masyarakat. Itu adalah masalah ketersediaan tempat hidup. Di sana jadi rumah sakit. Kondisinya yang bagaimana, Pak? Tentu saja ini. Ya, saat ini karena memang uangnya lagi ada. Ya, ya. Saya kira. Kalau janganlah sama kawan-kawan. Jadi, tidak boleh kawan-kawan. Ini akan memperbaiki layanan kesehatan itu saja. Siap-siap, Pak. Iya, jangan nanti siap-siap. Nanti ternyata kondisi yang berjalan selama ini tidak siap. Kan begitu. Ya, kan? Siap-siap saja. Kalau memang siap, ya dengan kondisi-kondisi permasalahan yang ada untuk diperbaiki. Ya, udah jangan nanti siap. Kami akan memperbaiki. Gitu saja. Ya. Nah, jadi mungkin dalam masyarakat sempat jadi korban. Terima kasih telah menonton!